Peserta aksi Mayday di kawasan Monas, Jakarta Pusat ini menggelar salat berjamaah di trotoar. Minimnya fasilitas untuk beribadah di sel aksi Mayday, mereka memanfaatkan trotoar menjadi musola darurat. Untuk berbuduh, mereka memanfaatkan air mancur di pekarangan Monas. Peringatan Hari Burus Dunia yang jatuh pada 1 Mei 2017 dirayakan dengan cara berbeda oleh aliansi buruh Yogyakarta. Lebih dari 500 buruh gelar tumpengan di depan keraton Yogyakarta. Bukan untuk syukuran, tumpengan yang dilakukan para buruh ini untuk memprotes kebijakan upah buruh di Yogyakarta yang dinilai terlalu rendah. Mereka menuntut agar gubernur Yogyakarta menaikkan upah layak dari 1,5 juta menjadi 2,5 juta rupiah. Tahta untuk rakyat seperti yang telah dikatakan oleh belirah mengkubunuh sembilan. Tahta untuk rakyat itu maksudnya adalah bagaimana rakyat Yogyakarta itu sejahtera. Dengan upah minum yang cuma 1,5 itu mustahil Yogyakarta menjadi daerah yang sejahtera. Tuntutan ini kaum buruh suarakan karena harga kebutuhan pokok yang selalu naik tiap tahunnya di Yogyakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.